Christine Mariani resmi menjadi Ketua Serikandi PP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2022-2027 setelah menjadi satu-satunya calon yang lolos dalam verifikasi dan pit and proper test. Christine terpilih secara aklamasi pada musyawarah daerah dua provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin belum lama tadi. Usai terpilih, Christine akan langsung mencoba menampuk aspirasi perempuan Banua agar bisa lebih berkembang dan meminimalisir permasalahan di kalangan perempuan. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya dipercaya untuk memimpin sedang di Pemuda Pancasila, DPW Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung bersama acara pada hari ini tadi kepada seluruh DPJ yang ada 13 kabupaten kota di Selatan. Program kami yaitu mendukung program-program dari Pemuda Pancasila tetapi yang khususnya berperang terhadap perempuan nita dan anak-anak. Banyak perempuan-perempuan di Indonesia pada umumnya, pada khususnya di Kalimantan Selatan itu yang belum berani bersuara. Makanya kita punya tagline adalah Serikandi Pemuda Pancasila Kalimantan Selatan yaitu yang siap mengapi, bersuara, berdaya, juga kuat. Apa itu bersuara? Jadi banyak sekali kasus-kasus di masyarakat yang terutama berhubungan dengan perempuan. Tetapi perempuan itu karena mereka merasa ya mohon maaf, banyak yang hanya ibu rumah tangga, akhirnya tidak berani bersuara. Karena tadi dia bergantung sepenuhnya kepada pihak pria. Tetapi kita berharap kita akan melakukan pendampingan, penyuluhan bahwa perempuan harus berani bersuara juga kuat. Kita akan melakukan pendampingan yang memanfaat untuk masyarakat. Jadi kami mempunyai perempuan Pancasila ini sebagai apa sih bang? Untuk di perempuan Pancasila ini adalah salah satu bagian dari perempuan Pancasila. Sementara itu, Sri Kandi Pemuda Pancasila diharapkan lebih berperan untuk bisa meningkatkan sumber daya kaum hawa di Banua. Ade Anuar, Duta TV, Banjarmasin.